Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muarujambi memberi apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Muarujambi yang telah merespon dalam pembangunan tiga jembatan yang berada di Kecamatan Bahar yang akan segera terrealisasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muarujambi memberi apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Muarujambi yang telah merespon dalam pembangunan tiga jembatan yang berada di Kecamatan Bahar yang akan segera terrealisasi. Hal ini dijelaskan oleh anggota DPRD Muarujambi, fraksi Partai PAN Robinson Sirai. Ia mengatakan pihak Pemda Muarujambi dan juga rekan DPRD karena ada tiga jembatan di Sungai Bahar itu yang akan dibangun di tahun anggaran 2024. Ia juga mengatakan hal ini mungkin sudah masuk perencanaan dan jembatan itu memang menjadi prioritas. Dimana yang pertama di unit 19 yang merupakan jalan satu-satunya yang sudah dibongkar. Kemudian di unit 18 yang sudah amruk. Dan di unit 15. Tiga jembatan. Kemudian juga ada DBH, DBH-CPO itu 8 miliar, unit 3, unit 10. Dan anggaran itu memang cukup besar. Bukan karena hanya di Sungai Bahar, tapi memang prioritas. Jadi kami, semua wakil warga Sungai Bahar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemda Muarujambi dan rekan DPR, ketua DPR, dan wakil ketua yang telah mengakomodir kepentingan Sungai Bahar dan juga mungkin kepentingan Muarujambi. Diketahui total anggaran pembangunan jembatan tersebut berkisar 7 miliar rupiah sampai dengan 7,5 miliar rupiah.